Hai nampaknya telah masuk satu penepon Mari kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersolah terlebih dahulu Ibu Allah masyarakat Sayyidina Muhammad wa alaih Sayyidina Muhammad dengan Ibu siapa dan dari mana dari hamba Allah dari Tangerang baik Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya selamat izin bertanya masalah zakat Buya orangtua saya ini kan punya kontrakan dihitunglah kata 15 itu itu sekitar penghasilanlah 10 juta per bulan lebih lah bisa lebih ya maksud saya tanyakan ke 15 juta itu tiap bulan itu sudah kepotong untuk biaya anak pesantren selain anak orangtua sendiri ada anak ponakan ada anak cucunya juga yang dibiayain oleh orangtua saya itu sekitar 5 juta sampai 6 juta untuk pengeluaran tiap bulan eh membiaya anak pesantren terus belum kepotong listrik dan kadang untuk kebutuhan-kebutuhan lain itu masih dihitung kata zakat zakatnya kalau memang wajib berapa zakat zakat itu berapa zakatnya Buya gitu aja Ibu yang soleha yang pertama adalah bahwa kontrakan itu cara menghitung zakatnya memang tidak pernah kalau anda hanya bersandar kan kita patlu korib anda tidak ketemu zakat zakat kontrakan tidak ada kan tapi harus kita tanya pada ulama-ulama yang membahas masalah itu masalah ijarat penyewaan jadi cara membayar zakatnya Ibu yang soleha keuntungan semuanya selama satu tahun itu kalau dikumpulkan setelah dipotong operasionalnya kepentingan-kepentingan yang ada hubungannya dengan kontrakan tersebut termasuk jika ada kerusakan pembenahan di dalamnya kran copot segala macam lampu mati itu semuanya maka setelah bersih kok dalam satu tahun ini bisa terkumpul senilai emas 84 gram Mas Murni kurang lebihnya 66 juta atau 60 juta lebih lah maka saat itu dikeluarkan zakat dua setengah persen ada pun keponakan dan sebagainya tidak boleh diambilkan dari zakat atau keponakan anda mungkin di anaknya orang kaya beresin dulu dong bayar zakatnya kalau anda ingin bicara zakat kalau anda potong sebelum bayar zakat nggak diperkenankan karena itu bukan operasional kecuali pun akan anda kerja disitu untuk menjaga menjaga kontrakan maka dipotong karena gaji itu dipotong dari mana biaya operasional santri santri kalau anda mengeluarkan zakat harus jelas dong kalau santri memang berhak mendapatkan zakat karena dia fakir dalam tanggungan bukan tanggungan anda fakir yang anda catat orang tuanya fakir santri anda boleh tapi bukan dipotong dulu begitu diambilkan setelah jadi zakat jadi dari terkumpulnya uang tadi berapa lalu zakatnya berapa diambilkan dari dana zakat kalau memang santri itu santri fakir santri yang berhak terima zakat bukan anda ngambil saja bagi-bagi langsung nanti potong terakhir nggak bisa zakat harus jelas dong zakat itu harus jelas apakah sudah betul wajib zakat atau belum anda satu yang kedua penyalurannya ke tempat yang benar bukan kepada keponakan yang lainnya anda boleh memberikan keponakan anda boleh apa ayah anda ibu anda memberikan bantuan kepada keponakan boleh tapi ingat kapan itu itu dihitung kepada nilai bukan operasional jadi mohon maaf kalau satu tahun itu terkumpul 100 juta misalnya biaya operasionalnya 20 juta berarti kan masih sisa 80 juta nah berarti biaya operasional untuk satpamnya untuk kebersihannya untuk tukang sampahnya untuk ininya segala macam 20 juta oke berarti 80 juta ini bersih harta anda itu ya 80 juta itu 80 juta itu nah 80 juta ini itu yang boleh anda suka-suka baru saat itu anda boleh berpikir ngasih yang lainnya ngasih ini enggak ini belum diurus dibagi-bagi kiliran terakhir dihitung nggak ada duitnya orang fakirnya nggak dapat bahaya nanti seperti itu ya kurang lebihnya semacam itu nah kalau ternyata tapi kalau harus akhir tahun kan butuhnya sekarang ya anda hitung saja anda keluarkan buat keponakan berapa 5 juta bulan dikunah 5 juta anda hitung saja berarti 5 juta ini adalah duit anda anda potongkan dari 50-80 juta tadi bukan diambilkan dari duit zakat pengponakan anda kok fakir meskinya gimana bu ya nah fakir meskinya diambil dari zakat tadi hitungannya jelas jadi sepanjang anda memberi hitungannya dong kan begitu kalau anda ambil itu dari bayaran perbulan sangat beda dengan toko kalau anda dagang punya toko apa yang sudah jadi mobil nggak dihitung anda toko kaya bahwa tokonya gede bulat tahun ini beli mobil sudah jadi mobil dikendara ya nggak dihitung lagi sebagai sesuatu yang wajib di zakati hanya berputar di toko itu yang di zakati uang tunainya barang-barangnya dikira-kira di akhir tahun berapa kalau sudah sampai satu nisab 2,5% beda yang sudah jadi rumah nggak di zakati kalau toko semoga Allah memberikan pemahaman yang benar ini luar biasa bertanya bagaimana zakat yang benar harus seperti itu artinya di dalam hatinya kerinduan untuk bisa membayar zakat yang repot na'udhu billah orang diberi oleh Allah karunia harta melimpah tidak tergugah hatinya untuk membayar zakat sehingga bisa jadi semua hartanya bukan milik dia sudah jadi zakat semuanya karena bertahun-tahun tidak pernah bayar zakat na'udhu billah semoga Allah menjadikan kita pembayar zakat bukan nerima zakat semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan dunia dan kaya di akhirat yang fakir Allah beri ketabahan kesabaran dengan zakat setelah itu semoga dijadikan pembayar zakat setelah itu Wallah alam bisawab